oke kali ini saya akan mengetes plasma cutting yang single pass cut 45 GSP dari multi pro kali ini saya akan menggunakan NCB yang 4 ampere atau untuk listrik sekitar 900 watt dicoba untuk menyalakan mesin cut 45 GSP apakah bisa digunakan untuk mesin ini dengan daya listrik sekitar 900 watt ya karena mesin plasma cutting ini menggunakan atau inputnya itu single pass dengan daya listrik kurang lebih sekitar maksimal itu di 1300 ya atau 1500 ya saya akan tes minimum daya dari mesin last ini kurang lebih berapa watt ya apakah di listrik 900 bisa di listrik rumahan ya saya akan colok dulu disini di input dari NCB nya oke saya akan on secara starting ya atau inputnya ini tidak masalah ya atau tidak turun ya tapi kita akan coba untuk memotong biasanya biasanya dalam keadaan memotong listrik yang listriknya akan naik ya atau listriknya akan lebih tinggi ya saya akan jelaskan untuk panelnya terlebih dahulu nih panel dari plasma cutting ini ini sebagai air clamp ini suite untuk tosnya ini plasma tosnya ya ini untuk pengaturan ampernya pengaturan amper dari pemotongan plasma cuttingnya ya kemampuan potongnya nah disini yang kedip ini ini namanya ready untuk potong ya terus disini ada posisi otomatis dan posisi manual sangat simple untuk panel depannya dan untuk anginnya itu menggunakan tekanan yang disini tekanannya itu 4 bar atau 5 bar ya continue jadi di bawah itu nanti hasil potongnya akan kurang bagus ya kita coba tes ya untuk NCB nya coba diperhatikan ya apakah turun apa tidak coba perhatikan NCB nya saya akan tes mesinnya perhatikan NCB ini ya ampernya saya gunakan di 38 amper ini ya begitu saya tekan ini ya tos ini ya ini itu NCB nya langsung turun ya langsung turun disini ya tadi saya naikkan kembali perhatikan ya saya tekan ini ya langsung turun ya jadi belum memotong begitu tekan switch nya ini langsung trip ya kita coba sekali lagi perhatikan ya ini listrik 900 watt listrik 900 watt listrik kerumahan ya ya turun artinya artinya mesin plasma cutting tipe cut 45 GSP ini tidak bisa digunakan di listrik 900 watt ya langsung trip NCB nya jadi tidak bisa digunakan di listrik 900 watt ya karena ini minimum pemakaian listriknya itu sekitar 1500 ya sangat disayangkan sekali nih mesin last ini tidak bisa digunakan di listrik 900 watt atau NCB 4 ampere ya NCB 4 ampere jika kita lihat spesifikasi dari mesin ini ya kita lihat speknya ya disini kita lihat spek dari mesin ini untuk daya listriknya kita lihat buku manualnya ya kita lihat buku manualnya kenapa mesin ini tidak bisa di listrik 900 watt ya disini untuk ampere nya red input outputnya itu maksimal 7 ampere 7 ampere itu berarti sekitar minimum ya minimum ininya 7 ampere sekitar 1500 sampai 1700 ya jadi ampere minimum dari mesin last ini 7 ampere ya untuk potong ya berarti di listrik 1300 dan 900 ini gak bisa ya ini minimum listriknya itu 2200 ya 2200 itu aman ya jadi plasma cutting ini memang listriknya lumayan cukup besar ya single pass oke mungkin itu informasinya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih